Belimbing buluh yang populer dengan rasanya yang asam, sering disebut dengan belimbing sayur, namun memberikan efek penyegaran pada tubuh. Sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan, juga untuk rujak. Belimbing buluh juga dari dahulu sering digunakan sebagai bahan masakan, guna menghasilkan rasa masam secara alami. Belimbing buluh mempunyai khasiat luar biasa bagi kesehatan tubuh. Buah asam ini memiliki nama ilmiah Aferhoa Bilimi. Belimbing buluh Manfaat belimbing buluh 1. Menurunkan tensi darah gejalan akibat hipertensi tidak sama pada setiap orang, namun gejala hipertensi secara umum yaitu sakit kepala berlebihan, detak jantung terasa cepat, jantung berdebar, rasa pegal pada tengkuk, terasa tidak nyaman, pusing dan telinga berdenging. Dari laman kompas kom, bahwa batang belimbing buluh memiliki kandungan saponin, sulfur, tanin, glucoside, kalsium oksalat, dan asam format. Adapun daunnya mengandung tanin, sulfur, asam format, dan perokside. Buahnya secara khusus bisa digunakan untuk menurunkan tensi darah. Untuk membuat ramuan belimbing buluh sebagai obat darah tinggi, seperti yang dipaparkan oleh seorang ahli tanaman obat, yaitu DR Setiawan Dali Marta. Cara membuat ramuannya, pertama-tama siapkan 3 buah belimbing buluh yang berukuran sedang. Cuci buah belimbing buluh hingga bersih, kemudian dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Lalu rebus dengan 3 gelas air, biarkan mendidih hingga hanya tersisa 1 gelas. Setelah itu tunggu agak mendingin airnya, tidak terlalu panas, lalu airnya disaring. Minum air ramuan tersebut di pagi hari, setelah melakukan sarapan. Cara lainnya untuk membuat ramuan, pertama-tama siapkan 3 buah belimbing buluh, cuci bersih. Siapkan juga biji serigading sebanyak 25 gram, cuci bersih. Lalu biji serigading Anda tumbuk hingga halus. Lalu masukkan ke dalam panci yang berisi 4 gelas air. Lalu rebus bersama belimbing buluh. Biarkan saat mendidih, hingga hanya tersisa 1 gelas. Setelah itu, tunggu airnya agak mendingin, lalu saring airnya dan minum. Lakukan 1 kali dalam sehari. Sebagai catatan penting dalam membuat ramuan ini, pada penderita darah tinggi yang air kencingnya mengandung kristal oksalat, maka hendaknya tidak mengonsumsi ramuan ini. Hal itu karena bahannya yang mengandung asam oksalat. Demikian juga pada penderita hipertensi yang mengalami gangguan lambung seperti maat, maka hendaknya jangan meminum ramuan ini, karena rasa ramuan ini yang asam. Sebagai alternatif, Anda bisa menukar belimbing buluh dengan belimbing manis. 2. Untuk diet belimbing buluh bermanfaat untuk membantu menurunkan berat badan. Hal itu karena belimbing buluh memiliki kandungan vitamin C dan serat. Kedua kandungan tersebut memiliki manfaat untuk membantu memperlancar diet Anda. Kandungan vitamin C memiliki fungsi untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Lancarnya proses metabolisme tubuh yang berjalan secara optimal, berarti juga akan membakar lemak di dalam tubuh secara optimal. Kandungan serat juga bermanfaat untuk membantu mencegah penumpukan lemak di dalam tubuh. Selain itu kandungan serat seperti yang umum diketahui, bermanfaat untuk menekan nafsu makan, sehingga Anda bisa terhindari dari mengonsumsi makanan secara berlebihan. 3. Membuat wajah berseri Anda bisa memanfaatkan belimbing buluh untuk membuat wajah berseri. Jika dikonsumsi maka belimbing buluh memiliki kandungan antioksidan yang bermanfaat untuk memberikan perlindungan pada kulit dari serangan radikal bebas. Paparan radikal bebas pada kulit menyebab kap terjadinya kerusakan pada kulit dan memicu masalah penuaan dini. Belimbing buluh memiliki kandungan vitamin C dan vitamin A yang bermanfaat untuk kesehatan dan keindahan kulit. Anda juga bisa membuat masker belimbing buluh yang bermanfaat menjadikan wajah menjadi cerah, berseri dan halus. Untuk membuat maskernya, pertama-tama siapkan 10 buah belimbing buluh. Pastikan semuanya telah dicuci menggunakan air bersih. Setelah itu Anda haluskan belimbing buluh yang sudah dibersihkan tersebut hingga hancur, lumat. Sehingga nantinya bisa melekat di kulit. Anda dapat menambahkan air hangat jika terlalu kental. Anda aplikasikan belimbing buluh yang telah dihancurkan tersebut pada kulit wajah. Setelah itu biarkan selama 10 menit atau lebih. Agar bisa memperoleh manfaat maksimal, maka sebelum mengaplikasikan masker belimbing buluh tersebut pada wajah, bersihkan wajah memakai sabun khusus pembersih wajah. Ada pun saat yang paling tepat untuk menggunakan ramuan masker ini yaitu sebelum tidur. Dengan kandungan flavonoid yang terkandung pada belimbing buluh, di mana flavonoid memiliki sifat antioksidan yang bermanfaat untuk memperbaiki sel kulit dan menjaga kesehatan kulit. 4. Mengobati batuk ketika penyakit batuk muncul. Mengakibatkan aktivitas yang dijalankan sehari-hari menjadi terganggu. Sehingga walaupun penyakit batuk bukanlah jenis penyakit yang serius, namun karena menganggu tetap harus secepatnya disembuhkan. Penyakit batuk ini rentan menyerang, terutama pada anak-anak. Anda bisa mengobati batuk secara alami, yaitu dengan menggunakan belimbing buluh. Bahan-bahan yang perlu disiapkan. 3 buah belimbing buluh 200 cm3 air gula secukupnya. Cara membuat ramuannya, pertama-tama campurkan air, belimbing buluh dan gula pada 1 adaj. Tim selama pukul 1 jam. Lalu angkat, tunggu hingga mendingin. Lalu Anda saring air belimbing buluh menggunakan kain. Lalu bagilah menjadi dua, yaitu agar diminum di pagi dan malam hari. Minum sebelum makan. Dalam resep di atas, Anda bisa mengganti gula dengan madu. Hal itu terserah Anda, sesuai dengan selera Anda. Minum ramuan ini secara rutin untuk memperoleh manfaat yang maksimal. 5. Mengobati diabetes Belimbing buluh mempunyai khasiat bagus untuk mengatasi penyakit diabetes. Penyakit diabetes termasuk jenis penyakit yang cukup berbahaya dampaknya, akibat dari tingginya kadar gula di dalam darah. Penyebab kadar gula dalam darah yang tidak terkontrol, tidak normal, disebabkan tubuh kekurangan zat insulin, di mana zat insulin berfungsi penting dalam mengendalikan kestabilan kadar gula dalam darah. Zat insulin dihasilkan oleh pankreas. Ketika seseorang terkena diabetes menyebabkan zat insulin berkurang secara signifikan, yang hal itu berarti bahwa corden pankreas sedang mengalami masalah dalam memproduksi zat insulin yang mencukupi bagi tubuh. Kandungan di dalam belimbing buluh bermanfaat bagi penderita diabetes. Di dalam belimbing buluh terkandung senyawa saponin dan flavonoid, yang bermanfaat untuk membantu meningkatkan produksi zat insulin oleh pankreas, dan juga bermanfaat untuk memulihkan sel-sel pankreas yang mengalami kerusakan. Kondisi diabetes menyebabkan penderitanya tidak bisa memperoleh asupan nutrisi dan energi yang mencukupi, di mana penderita diabetes umumnya sering kelelahan dan juga merasa lemas. Kandungan zat insulin yang ditemukan di dalam buah belimbing buluh berkhasiat untuk membantu menurunkan kadar gula darah tinggi menjadi ketahap normal. Kandungan kalsium moksalat di dalam belimbing buluh bermanfaat untuk mencegah pengerupusan pada tulang. Penderita diabetes bisa terkena resiko komplikasi berupa penyakit pengerupusan tulang, serangan jantung, gagal ginjal, obesitas dan gangguan hati. Anda bisa memanfaatkan belimbing buluh untuk pengobatan alami pada penyakit diabetes, bisa dengan cara dimakan langsung, ataupun diolah sesuai keinginan, selera. Cara mudah untuk mengolah belimbing buluh sebagai obat alami, langkah-langkahnya, Pertama-tama siapkan enam buah belimbing buluh, pilih yang telah masak. Kemudian belimbing buluh dicuci menggunakan air bersih yang mengalir. Lalu Anda lumatkan semua belimbing buluh tersebut, hingga akhirnya benar-benar halus. Lalu rebuslah menggunakan satu gelas air. Biarkan mendidih, hingga tersisa airnya setengah gelas saja. Lalu angkat, dan tunggu agak mendingin. Lalu saring air rebusannya dan minum. Minum ramuan belimbing buluh ini dua kali sehari, yaitu pada pagi dan sore hari. Meskipun ramuan belimbing buluh berkhasiat untuk mengobati diabetes, namun terdapat efek sampingnya jika dikonsumsi terlalu banyak. Berlebihan dalam mengonsumsi ramuan belimbing buluh mengakibatkan terjadinya gangguan pada lambung, maat, gastritis dan radang lambung. Hal itu disebabkan belimbing buluh memiliki tingkat keasaman yang sangat tinggi. 6. Mengobati sakit gigi Belimbing buluh bisa Anda manfaatkan sebagai pengobatan alami untuk menyembuhkan sakit gigi. Timbulnya penyakit gigi umumnya karena adanya bakteri yang berkembang pada gigi yang berlubang. Belimbing buluh memiliki kandungan zat yang mampu dengan baik melawan bakteri, sehingga baik digunakan untuk mengobat sakit gigi. Untuk pemanfaatannya, Anda bisa mengkonsumsi belimbing buluh saat sakit gigi datang mendera. Belimbing buluh membantu meredakan sakit gigi. Cara lainnya dari memanfaatkan belimbing buluh untuk mengobati sakit gigi, yaitu dengan cara, pertama-tama tumbuk belimbing buluh hingga halus. Lalu letakkan pada gigi yang berlubang dan sakit. 7. Menghilangkan panu-panu adalah penyakit pada kulit yang terjadi akibat serangan jamur. Penyakit kulit ini seringkali menyerang tubuh pada bagian tangan, wajah, leher, bau, punggung dan tangan. Kandungan di dalam belimbing buluh mempunyai fungsi sebagai anti jamur, yang bermanfaat untuk membantu menghilangkan panu sedikit demi sedikit. Jamur penyebab timbulnya penyakit panu ini adalah candida albicans. Gejala awal panu umumnya yaitu muncul bercak-bercak putih pada kulit. Panu bersifat menular, sehingga jamur bisa terus tumbuh dan menjalar ke bagian tubuh lainnya. Penyakit panu cukup menganggu karena menimbulkan rasa gatal-gatal, terutama ketika sedang berkeringat. Anda bisa memanfaatkan belimbing buluh untuk mengobati panu, yaitu dengan memarut belimbing buluh, lalu diaplikasikan pada kulit yang terkena panu. Cara lainnya, Anda perlu menyiapkan belimbing buluh dan kapur sirih. Kombinasi campuran belimbing buluh dan kapur sirih akan menjadi bahan yang ampuh untuk mengobati panu dan jamur. Cara membuat ramuannya, pertama-tama tumbuk halus belimbing buluh dan campurkan bersama kapur sirih secukupnya. Setelah itu, ramuan tinggal Anda oleskan pada bagian panu, lalu biarkan hingga mengering, lalu baru bilas menggunakan air bersih. Untuk menghindari panu, maka jangan mengenakan baju yang ketat, hindari terlalu lama berada di bawah sinar matahari langsung, hindari memakai handuk milik orang lain, kenakan pakaian yang mampu menyerap keringat, dan mandi secara teratur, tiga kali sehari. 8. Untuk kesehatan dan keindahan bibir bahan-bahan alami sebenarnya sudah banyak tersedia untuk melakukan perawatan bibir secara alami, salah satunya Anda bisa memanfaatkan belimbing buluh untuk bibir. Penggunaan belimbing buluh untuk bibir sangat mudah. Pertama-tama siapkan belimbing buluh, lalu Anda belah dan oleskan ke bibir secara merata. Namun, dalam melakukan perawatan ini, kondisi bibir tidak boleh dalam keadaan pecah-pecah. Hal itu karena jika menggunakan belimbing buluh pada bibir pecah penuh, malah menyebabkan masalah bibir pecah-pecah semakin parah, karena sifat asam belimbing buluh yang tinggi. Belimbing buluh dapat Anda manfaatkan untuk memerahkan bibir secara alami. Kandungan vitamin C dan vitamin A di dalamnya ternyata memiliki manfaat untuk membantu bibir menjadi lebih merah. Manfaatkan belimbing buluh dengan cara dioleskan sebanyak dua kali dalam sehari. Kandungan senyawa yang ada di dalam buah belimbing buluh bermanfaat untuk menstimulasi kelembaban pada bibir, serta menutrisi pigment merah yang ada di dalam bibir. Hal inilah yang menyebabkan penggunaan belimbing buluh bisa membuat warna bibir menjadi lebih merah. Pemanfaatan belimbing buluh juga bisa untuk mencegah bibir menghitam. Kandungan buah belimbing buluh berupa senyawa flavonoid, berfungsi untuk menghilangkan flek hitam yang menempel di bibir, sehingga sedikit demi sedikit flek hitam menghilang. Belimbing buluh juga bermanfaat mencegah bibir kering. Senyawa antioksidan yang ditemukan di dalam belimbing buluh berfungsi untuk menangkal radikal bebas. Di mana serangan radikal bebas bisa berdampak buruk pada kesehatan bibir dan menyebabkan bibir menjadi kering. Belimbing buluh dapat mencegah bibir mengelupas dan pecah. Kandungan di dalam belimbing buluh bermanfaat untuk mencegah bibir mengelupas, selain itu dapat meregenerasi sel-sel pada bibir yang telah mati. 9. Untuk kulit tubuh tentunya orang-orang ingin memiliki kulit yang lebih bersih dan cerah. Ada cara alami yang bisa dilakukan yaitu dengan memanfaatkan belimbing buluh. Jika dikonsumsi, belimbing buluh memiliki kandungan antioksidan yang menjaga kulit dari radikal bebas, serta menjadikan kulit lebih awet muda. Nutrisi pada belimbing buluh yang mencakup protein, lemak, vitamin A, kalsium, fosfor, zat besi, vitamin C, vitamin B1, kalium dan beberapa lainnya. Manfaat kandungan belimbing buluh dapat membantu menjaga kesehatan dan kecerahan kulit tubuh. Bahan yang perlu disiapkan untuk bisa mencerahkan kulit tubuh, yaitu belimbing buluh secukupnya dan air hangat. Cara melakukannya, pertama-tama haluskan belimbing buluh menggunakan blender, bisa juga dengan diulek, setelah itu campurkan dengan air hangat di dalam sebuah wadah. Kemuduan aduk sampai tercampur rata. Anda perlu membersihkan tubuh dengan cara mandi, dan gunakan sabun mandi. Lalu keringkan tubuh menggunakan handuk yang halus, sehingga kulit menjadi lembut dan puari kulit tubuh terbuka. Lalu Anda oleskan ramuan tadi pada seluruh tubuh, seperti hanya melakukan lulur. Setelah selesai mengoleskan, maka diamkan selama 15 menit, hingga ramuan mengering di kulit. Setelah itu, barulah memilas kulit sampai bersih. Selesai. Disarankan untuk melakukan terapi ini sebelum tidur, agar kulit bisa lebih santai dan juga akhirnya akan mengoptimalkan manfaat kandungan belimbing dalam menjaga kesehatan dan mencerahkan kulit tubuh secara menyeluruh. Kandungan di dalam belimbing muluh bekerja untuk mengangkat sel kulit mati, mencegah kulit kering, menghilangkan warna gelap, serta membuat kulit menjadi lebih halus, cerah dan bersinar. 10. Menghilangkan jerawat Belimbing muluh segar. Kemudian cuci hingga bersih. Setelah itu belimbing muluh diparut dan diberikan sedikit garam. Kemudian tempelkan ramuan ini pada kulit yang berjerawat. Selesai. Lakukan terapi alami ini sebanyak dua kali dalam sehari. 11. Mengobati sariawan Sariawan adalah salah satu masalah mulut yang cukup menganggu, karena efek rasa sakit yang muncul pada mulut mengakibatkan makan dan minum menjadi kurang nikmat. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk menyembuhkan sariawan menggunakan belimbing muluh. Sama dengan, cara pertama, sediakan segenggam bunga belimbing muluh, gula jawa secukupnya, dan secangkir air. Kemudian masukkan ketiganya di dalam sebuah panci, lalu rebus sampai menjadi kental. Lalu saringabusan ini, setelah itu gunakan untuk membersihkan mulut. Bisa juga Anda gunakan untuk mengoleskan pada sariawan yang ada di mulut. Sama dengan, cara kedua, siapkan dua selesih tiga genggam bunga belimbing muluh, sebelumnya dicuci hingga bersih, lalu rebuslah dengan tiga gelas air hingga, biarkan mendidih hingga air rebusan hanya tersisa dua gelas saja. Lalu angkat dan tunggu agak mendingin. Lalu saring ampasnya dan air rebusan dibagi menjadi tiga, untuk diminum pada pagi, siang dan malam, tiga kali dalam sehari. Sama dengan, cara ketiga, siapkan sepuluh bunga belimbing muluh, beberapa asam jawa, dan gula aran. Kemudian rebus ketiganya menggunakan tiga gelas air. Biarkan air rebusan mendidih hingga hanya tinggal tersisa tiga seles empat bagian, dari air tiga gelas tersebut. Lalu ambil air rebusan, dan saring air rebusan dari ampasnya. Minum ramuan ini untuk dua kali dalam sehari. Jadi dari air rebusan itu, Anda minum setengah bagiannya, lalu simpan setengahnya lagi untuk diminum di sore atau malam hari. Menggunakan belimbing muluh untuk mengatasi sariawan memang bisa menyembuhkan, akan tetapi rasanya cukup perih jika sariawan dioleskan dengan belimbing muluh ini. Tampaknya jika ingin sariawan bisa sembuh dengan cepat, perlu menahan rasa sakit dari efek pengobatannya. 12. Obat rematik Penyakit rematik menyerang berbagai organ dan jaringan tubuh seperti tulang, otot, sendi, bahkan darah. Penyakit rematik menimbulkan kondisi yang amat mengganggu bagi kegiatan sehari-hari. Hal itu disebabkan saat penyakit rematik kambuh maka gerak tubuh menjadi sangat terganggu, selain juga adanya rasa nyeri yang muncul. Munculnya rematik dapat karena faktor peradangan maupun berat badan yang berlebihan. Agar bisa mengobati rematik, Anda bisa memanfaatkan belimbing muluh. Caranya, pertama-tama ambil segenggam daun belimbing muluh, lalu dicuci hingga bersih. Lalu tumbuk belimbing muluh hingga halus, dan tambahkan kapur sirih. Keduanya dicampur. Setelah itu gosokkan pada bagian tubuh yang terasa sakit. Caranya, pertama-tama siapkan 100 gram daun muda belimbing muluh, 10 biji cengkeh, dan 15 biji merica yang dicuci kemudian digiling sampai halus. Lalu campurkan semuanya dalam satu wadah, kemudian tambahkan dengan cuka ke dalamnya. Campur semuanya hingga membentuk seperti adonan. Setelah itu Anda oleskan ramuan tersebut pada bagian tubuh yang terasa sakit. 13. Gusi berdarah dari laman Kompaskom, bahwa untuk mengatasi gusi berdarah bisa dengan mengonsumsi buah belimbing muluh yang segar maupun manisannya, lakukan setiap hari. Disarankan untuk mengonsumsi dua buah belimbing muluh dalam sehari. Hal ini bermanfaat membantu menanggulangi masalah gusi berdarah. 14. Kompres sakit gondongan untuk melakukannya, siapkan setengah genggam daun belimbing muluh dan tiga siung bawang putih. Cara membuat ramuannya, pertama-tama tumbuk daun belimbing muluh bersama bawang putih. Kemudian kompreskan pada bagian yang terkena gondongan. 15. Mengatasi pegal linu daun belimbing muluh bisa Anda jadikan obat alami untuk pegal linu. Untuk yang sering merasakan nyeri atau pegal linu karena beratnya pekerjaan sehari-hari, maka bisa mengatasinya dengan bantuan daun belimbing muluh. Untuk mengobati pegal linu, caranya, pertama-tama siapkan segenggam daun belimbing muluh yang masih mudah siapkan juga 15 biji lada, 10 biji cengkeh dan cuka secukupnya. Kemudian, semua bahan tersebut dijadikan satu. Kemudian dilumatkan bersama cuka. Setelah itu, balurkan pada bagian tubuh yang terasa sakit. 16. Sebagai obat alami dari laman kompas.com menyebutkan bahwa buah belimbing muluh. Belimbing muluh memiliki manfaat sebagai obat alami. Hal ini dijelaskan oleh seorang ahli tanaman obat, yaitu DR Setiawan Dali Marta. Dr. Setiawan menjelaskan bahwa sifat kimiawi dan efek farmakologis yang terdapat pada belimbing muluh berupa rasa asam dan sejuk. Itu bermanfaat untuk membantu menghilangkan rasa sakit, mengatasi peradangan, memperbanyak pengeluaran empedu, dan peluruh kencing. 17. Manfaat lainnya Ada satu lagi manfaat yang cukup menarik dari belimbing muluh. Selain dapat bermanfaat sebagai obat alami, belimbing muluh juga dapat Anda gunakan untuk mengusir karat pada besi dan baja. Sehingga tidak mengherankan bahwa dahulu para punggawa dan kerabat keraton di Solo, Yoga Karta dan Cirebon menggunakan belimbing muluh untuk mencuci gaman, senjata tajam. Entah itu berupa keris, pedang, cundrik, tombak, dan lainnya. Dengan tujuan supaya tidak mudah terkena karat.